Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Rofia Tuljana BIME 2019-2145 Saya dari kelompok 9 Yang akan membahas matahari Tentang mengembangkan ide dan gelasan Ide akan muncul Apabila kita memikirkan Merenungkan, berimajinasi Dan menghayalkan sesuatu yang akan kita lakukan Baik tentang cara-cara baru Maupun karakter baru Dari sesuatu yang akan kita kembangkan Ide dapat muncul Kapan saja dan dimana saja Hasil dari ide adalah Bentuk solusi terhadap permasalahan Transformasi Petunjuk, arahan Perubahan Pengembangan, rekayasa Dan kreasi baru Ide dapat dikembangkan dengan cara Melakukan evaluasi dan Pengamatan secara terus menerus Terhadap sesuatu yang telah ada maupun belum ada Ide dapat digerakkan secara internal Dengan melalui perubahan cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu Misalnya Cara pandang terhadap karakter produk Logesan adalah Kecenderungan Untuk menggunakan ide-ide dalam bentuk tindakan Untuk mencetakkan sesuatu Baik dalam bentuk modifikasi terhadap sesuatu, barang, atau jasa Seperti yang telah dijelaskan pada Sebelumnya Kreativitas dapat muncul melalui dua cara Yakni yang pertama adalah Cara seniman melalui perenungan Yang kemudian dibujudkan dalam kegiatan nyata Seperti drama Maupun suara Yang kedua adalah Cara ilmuwan Ide yang dimunculkan Yaitu berbentuk observasi Penelitian dan eksperimen Menurut Deltim Tahun 1992 Ada beberapa teknik potensi pengembangan kreatif Yang pertama adalah Tulislah gagasan-gagasan yang muncul Kemudian segera evaluasi dan analisi sebelum gagasan-gagasan tersebut hilang Yang kedua yakni Catatlah hasil pengamatan Baik dalam proses Produksi Maupun prosedur kerja Dan rintangan-rintangannya Dan yang ketiga yaitu Adukanlah pertanyaan-pertanyaan Untuk merangsang Aliran gagasan Dan yang keempat adalah Tetapkanlah sasaran dan Batas waktu Saran yang realistis Dapat diukur Dan tepat waktu Adalah pendorong Untuk menghasilkan gagasan-gagasan Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!